Komitmen Super Elja setelah kalah tujuh kali beruntun, Seto analisa penyebabnya. Pelatih PSS Sleman Seto Nurdian Toro membantah bahwa penyebab penampilan buruk skuad Super Elja karena kompetisi Liga 1 2022-2023 resmi ditetapkan tanpa degradasi. Seto Nurdian Toro kembali menegaskan komitmen tim pelatih bersama manajemen agar PSS Sleman bisa mengakhiri kompetisi musim ini dengan baik. Walau kompetisi tanpa degradasi, PSS Sleman bertekad untuk berusaha keras memenangi setiap pertandingan agar tidak tenggelam di zona merah. Tidak seperti itu, kami dari manajemen dan pelatih tentu punya target. Meski tanpa degradasi tidak ada pemikiran lepas saja semua pertandingan, tidak seperti itu. Kami tetap akan berjuang perbaiki peringkat klasemen, kemudian mengembalikan permainan yang lebih baik dan enak ditonton, kata Seto, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023. Namun perlahan posisi mereka terkiki setelah banyaknya pemain utama yang cedera dan akumulasi kartu. Pemain pelapis yang ada di bangku cadangan tidak sebanding dengan pemain utama yang tampil reguler. Krisis pemain ini membuat Laskar Sembada mulai kehilangan sentuhan, mental pemain sudah ketalang turun alih-alih stabil. Saat ini masalah di kubu PSS Sleman bukan lagi hanya perkara teknis. Seto mengamini itu, selama pemain belum bisa memperbaiki mental bertandingnya, bukan mustahil mereka akan terus menelan kekalahan sampai akhir musim nanti. Sebelumnya kami sempat memang tiga kali beruntun di awal, artinya situasi setelah itu banyak permasalahannya, untuk mendongkrak mental dari individu cukup berat. Kita coba pengertian, dan treatment dari manajemen, harapannya ini jadi langkah positif, jelas Seto. Pada paru musim Januari lalu, PSS Sleman gagal mendatangkan back asing yang diincar Seto. Dari kabar yang beredar, nama yang diajukan ke manajemen untuk menggantikan peran Tollison Duarte di lini belakang, tidak bisa memenuhi ekspektasi. Sehingga manajemen akhirnya memilih untuk batal merekrut pemain tersebut, dan PSS Sleman pun harus legowo dengan memaksimalkan potensi pemain yang ada. Sayangnya materi pemain PSS Sleman tidak merata di setiap posisi, terutama lini belakang. Permainan dua pemain senior di posisi itu, Purwaka Yudi dan Deddy Gusmawan bisa disebut jauh dari ekspektasi pelatih. Bahkan Purwaka Yudi baru kembali masuk daftar susunan pemain saat lawatan ke markas Madura United. Itupun mantan pemain timnas Indonesia tersebut tidak dimainkan sama sekali. Tidak ada pemain asing cukup berpengaruh. Ini jadi catatan, bahwa mungkin situasi di internal kami saat ini yang terbaik seperti itu, di putaran kedua sempat ada permasalahan tapi sudah clear, katanya. Tidak adanya pemain asing, mungkin ada pengaruhnya. Tapi seharusnya dengan kualitas yang kita miliki tidak begitu berpengaruh, artinya secara kualitas pemain senior yang ada bisa bermain lebih, mungkin mental dan psikis yang menurun itu yang jadi sebabnya, tutup seto.